Kali ini kita bahas untuk soal kompetisi fisika Pekan Sains Nasional IPB tahun 2021 nomor 2 ya Di sini diberikan soal seorang anak menggerakkan seutas tali Sedemikian rupa sehingga terbentuk gelombang berjalan Dari kejauhan, seseorang mencoba menganalisis gelombang tersebut dan diketahui bahwa terbentuk 9 puncak selama 3 detik Dengan kecepatan gelombang 6 meter persekon ke arah kanan Persamaan gelombang sesuai adalah Ke arah kanan berarti Ingat kembali mengenai persamaan umum gelombang mekanik Di sini kita bahas ya Bahwa persamaan umum gelombang mekanik untuk simpangannya Y Itu sama dengan Ya plus minus ya A Sin Dalam kurung omega T plus minus KX Kemudian Gelombang ini akan Bernilai Positif ya Kita lihat di sini ada sumbunya ya Jadi akan bernilai positif apabila gelombang itu bergerak dari kiri Dari sini ya Nah ini Gelombang bergerak Dari kanan ke kiri Dari kanan ke kiri Kesana Maka ini nilai Nilai yang ini ya Jadi ada nilai Bilangan gelombangnya akan bernilai positif Positif K Dan amplitudenya akan bernilai positif juga ya Positif A Karena Berangkat dari sumbu Y positif ya Berangkat dari atas Kemudian dia akan bernilai negatif Ya ini Kalau kita berangkat dari bawah Nah gitu ya Nah itu Berangkat dari bawah Maka ini negatif A Dan Bilangan gelombangnya tetap bernilai positif Sebaliknya Kalau dia Gelombangnya berangkat dari arah kiri Gitu ya Dari arah kiri Atas ya Dari kiri atas ya Gitu Maka ini Bilangan gelombangnya akan bernilai negatif Amplitudenya bernilai positif Ya dan Positif amplitude Dan sebaliknya Kalau berangkat dari bawah ya Oke sekarang kita akan Cek analisis Dari keterangan yang ada di soal Pertama dikatakan Terbentuk sembilan puncak Selama tiga detik Jadi kita gambarkan dulu Gelombang sembarang Ya Berangkat Kemudian gelombang ke arah kanan Berarti Kalau kita gambarkan Ini ya Gelombangnya ini Dari arah kanan Sembilan puncak Satu Dua Tiga Empat Lima ya Terlalu Ini kecil-kecil aja Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah Terbentuk sembilan puncak Ini ya Satu Dua Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Selama tiga detik Jadi waktunya Tiga detik Terbentuk Sembilan Puncak gelombang Dengan kecepatan Sembilan meter Per sekon ke kanan Berarti ini kecepatan Gelombangnya V 6 meter Per sekon Ke kanan Ke arah kanan Berarti Bilangan gelombangnya Nanti negatif K Berarti yang positif Positif Salah semua Ini Salah Ini salah 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 Jadi tersisa Jawaban A D Dan E Kemudian Mana persamaan Tepat A Tidak Diperhitungkan A Tetap Kemudian Tinggal Kita cek Karena Membentuk Ini ya Membentuk Sembilan Puncak Ini ada nilai X Kita tahu Bahwa V itu Sama dengan X Dibagi T Maka nilai X nya Sama dengan V Dikali T Nilai V nya 6 Dikali T 3 Berarti X nya 18 18 18 Meter Nah 18 Meter Terbentuk 9 Puncak Berarti Ada berapa Gelombang Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan Setengah Gelombang Jadi 8 Setengah Gelombang Sama dengan X Atau bisa kita tulis 17 Per 2 Jadi ini Sama saja dengan 17 Per 2 Ini saya hapus dulu 17 Per 2 Gelombang Sama dengan X Maka 17 Per 2 Dikali Lambda X nya kan 18 Maka Lambda Sama dengan 2 Kali 18 36 Per 17 Ya 36 Per 17 Jadi Lambda Sama dengan 36 Per 17 Ya Meter ya Alapan setengah Gelombang ya Meter Ini panjang Gelombangnya Nah sekarang Kita lihat Dari Persamaan ini Y sama dengan A sin Omega T Ini kita akan Kembangkan Bahwa Y nya Sama dengan A Tidak Di Ini ya Tidak Dibicarakan Omega Omega itu 2 VF Omega Sama dengan 2 VF Kita punya Disini ada Kecepatan ya Dan ada Panjang Gelombang Dimana V itu Sama dengan Lambda Dikali Frekuensi Maka Nilai F nya Sama dengan V Per Lambda Nilai V nya Tadi Kita Punya 6 Dibagi Lambda Lambda 36 Per 17 Kita coret 6 Berarti 17 Per 6 Frekuensi 17 Per 6 Ini bisa kita tulis 2 V 17 Per 6 Untuk Omega Kemudian Untuk Bilangan Gelombangnya K K K itu 2 V Per Lambda Nilai K Nilai K Itu sama Dengan 2 V Per Lambda Jadi 2 V Per Lambda Lampanya Ini Lambda 36 Per 17 Jadi Sama dengan 2 V 17 Per 36 Maka Kita Peroleh Disini Untuk Y Sama dengan A Sin Omega T Minus KX Minus Jadi Y Sama dengan A Sin Omega Ini 2 V 17 Per 6 2 V Dikali 17 Per 6 Dikali T Minus K Nilai K 2 V 17 Per 36 2 V 17 Per 36 X A A Sama dengan A Sin 2 V Dalam kurung 17 Per 6 T Minus 17 Per 36 X Oke Ini 2 V Sekarang Tinggal Kita Cek 17 Per 6 Kemudian 17 Per 36 Oke 17 Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke Mungkin Maksudnya Ini Terbentuk 9 Gelombang Supaya Nilainya Tidak Tidak Pecahan Yang Paling Mungkin Karena Melihat Ini Sangat Kanjil Tadi Hasilnya Jadi Kita Lihat Ini Kita Anggap Sebagai 9 Gelombang Berarti Ini Tidak 8 Setengah Kita Gunakan 9 Lambda Sama Dengan X Jadi 9 Lambda Tadi Karena 9 Lambda Lambda Sama Dengan Lambda Sama Dengan Ini Lambda Sama Dengan X Per 9 Nilai X 18 9 2 Jadi Lambda 2 M Karena Lambda 2 M Ya Dengan Lambda 2 M Maka Omega F Ketemu F Ketemu F Sama Dengan V 6 Bagi 2 Sama Dengan 3 Ini Mendekati 3 Berarti 3 3 H Jadi Nanti Omega Sama Dengan 2 V Kali 3 Bulat 3 Berarti Ini Nanti Jawabannya Yang D 3 Di Minus 0,5 X Berarti Ini Nanti Nilainya Ini 18 Yang Ini Juga 18 Karena Disini 9 Puncak 9 Puncak Kan Bisa Saja 9 Puncak Lembahnya Ada 8 Namun Ini Yang Dimaksud Adalah 9 Puncak Dan 9 Lembah Jadi Jawabannya Jawabannya Adalah Yang D 3 2 3 selamat menikmati